Selamat pagi informasi tadi mengawali kebersamaan kita di Fakta 6.2 Jumat ini bersama saya Anjana Demira. Kita lanjutkan rangkaian Fakta hari ini. Viral, Preman Pasar Palak Pengendara Mobil di kawasan Pasar Kopro Tanjung Duren, Jakarta Barat. Berbekal laporan korban, pelaku akhirnya keok ditangkap polisi. Set! Ya, yang kumpesik banget ya. Ya, ini kumpesik dengar ya. Luka gue di dalam. Ini preman pasar, ini preman pasar. Aksi pemalakan terhadap pengendara mobil yang dilakukan seorang preman pasar kembali terjadi. Peristiwa yang terjadi di pasar Kopro, grogol petamburan Jakarta Barat ini juga viral di media sosial. Korban yang saat itu sedang parkirkan mobil di lokasi, tiba-tiba dihampiri pelaku dengan memaksa memintas jumlah uang parkir. Sambil mengancam akan mengempeskan ban mobil milik korban jika tidak diberikan. Karena merasa terancam, korban sempat memberikan uang 2.000 rupiah. Namun pelaku malah minta 5.000 rupiah. Terkait viralnya video yang direkam sendiri oleh korban ini, kami sebagi petugas unit reskrim poset grogol petamburan Jakarta Barat langsung bergerak cepat, ke lokasi kejadian lalu mengamankan pelaku. Karena merasa uang itu tidak cukup, tidak sesuai dengan pakir mobil, kan biasanya 5.000 rupiah yang ngomong di situ, nanti gue kempesin ban lo, sesuai di video. Nah, disitulah si korban yang si cewi ngomong si laki-laki merasa tidak senang dan takut, karena kan mereka sudah tinggal di sana, dan si laki-laki pun sudah sering ke sana, sudah 7 tahun ini ya pulang balik sana. Atas kasus ini, petugas melakukan mediasi dengan memanggil korban untuk dipertemukan dengan pelaku di polsek grogol petamburan. Hingga akhirnya kasus pemalakan ini berujung damai, dengan pelaku membuat surat pernyataan. Ibrahim laporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!